Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lama gak upload video ya Karena ini begitu sibuk Urusan kerjaan Kali ini Saya coba akan bagikan ke teman-teman semuanya Bagaimana Cara Agar Buah delima red Spanyol ini Berbiji lunak ya Jangan salah beli di toko Online Itu banyak kan Banyak yang tidak valid Untuk teman-teman yang Ingin membudidayakan Atau menanam Di pot seperti ini Bisa langsung pesen Di nomor yang saya Cantumkan di Deskripsi dan di video ini Ini Delima red Spanyol Biji lunak manis Tanpa ada kecut Ini berbuah sangat lebat Ini saya coba Modifikasi Saya sampaikan ke teman-teman Bagaimana Cara saya Dalam Budidaya Delima red Spanyol ini Nanti coba akan Saya perlihatkan untuk buah Yang Ukuran yang sudah Mendekati Tua ya Ini coba Saya Sepilkan Pohon yang Di Pot Pot ukuran 50 ya ini Supaya Delima red Spanyol ini Bisa Atau mau Berbuah Biasanya kan Banyak bunga Tapi enggak Begitu jadi ya Ini salah satu faktor Itu Pemumpukan Pemumpukan Cukupi nutrisi Di dalam pot ini Supaya Tanaman Mampu Untuk Menghasilkan buah Ini Saya Medianya itu Pakai Tanah Serkam Sama Kompos Tentunya Kompos Yang Dari Bahan Baku Buah Buahan Terserah Teman-teman Kalau Mau Pake Buah Apa Terserah Yang penting Dari Buah Buahan Terus Untuk Pohonnya Pohon sendiri Dari Bawah Itu Saya Kasih Penyangga Seperti ini Dari Bambu Atau Mungkin Dari Besi Tujuannya Tanaman Supaya Bisa Tegak Lurus Seperti ini Tegak Lurus Dan Menopang Tanaman Delima Sampai Pol Atas Biasanya Kalau Delima Semua Delima Kalau Awal-awalnya Tidak Seperti ini Pasti Nanti Tubuhnya Tidak Karuan Karena Biasanya Kalau Eh Karena Ini Mudah Tumbuh Sekali Ini Delima Red Spanyol Biasanya Kalau Tanaman Subur Itu Akan Tumbuh Tunas Dari Sini Banyak Sekali Kalau Tidak Dikontrol Tidak Dikurangi Seperti Ini Cagangnya Terus Ini Saya Potong Banyak Itu Nanti Akan Fokus Di Vegetatif Jadi Tumbuh Aja Enggak Enggak Mau Berbuah Jadi Berbuah Tapi Kalau Kita Pangkas Seperti Ini Nutrisi Insyaallah Sampai Ke Atas Jadi Ketika Dipupuk Pun Akan Optimal Sampai Atas Seperti Ini Masih Kecil Kecil Buah Mantap Sebuah Banyak Banget Ini Sudah Saya Jarangi Karena Kalau Enggak Ya Pohonnya Enggak Mampu Enggak Seimbang Nutrisinya Dengan Buahnya Nanti Enggak Seimbang Kasian Jadi Kalau Menanam Tanaman Itu Ya Dibusahkan Jangan Langsung Cepat Berbuah Jangan Kasian Pohonnya Pohonnya Dinormalkan Dulu Disehatkan Dulu Lalu Dibuahkan Oke Itu Manfaat Salah Satu Manfaat Penyangga Dalam Apa Budidaya Tanaman Kelima Ini Bagi Teman Teman Yang Mau Pesan Bibitnya Ini Ori Jamin Ori Nanti Kalau Bibit Enggak Asli Bisa Saya Ganti Dengan Bibit Yang Baru Atau Uangnya Bisa Kita Kembalikan Karena Di Kebanyakan Banyak Sekali Yang Pesan Saya Itu Yang Ngeluhnya Itu Tanam Sudah Bertahun Tahun Mungkin Setahun Lebih Tapi Ternyata Tidak Asli Itu Kan Kasian Coba Kita Skip Dulu Nanti Kita Lihatkan Di Pohon Delima Saya Yang Sudah Agak Matang Oke Teman-teman Ini Penampakan Delima Yang Insyaallah Dalam Waktu Dekat Ini Akan Matang Ya Ini Ukuran Mungkin Ya Sekitar 7 cm Selisihnya 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 Di Selisihnya Selisihnya Terlalu Terurus Ini Padahal Nggak Nggak Dipupukin Tapi Optimal Bisa Sisa-sisa Panen Kemarin Tuh Ya Cukup Lumayan Besar Ya Hampir Sama Mungkin Selisihnya Dikit Dengan Lima Biasa Tuh Agak Berbuah Ini Karena Kita Fokus Di Budidaya Bibit Ini Bibit Asal Cangkoan Pilihan Kita Dari Pohon Yang Sudah Berbuah Mantap Jadi Nggak Usah Diragukan Lagi Ketika Pemesanan Bibit Dari Kami Salah Ori Oke Demikian Teman Semoga Bermanfaat Lain Kali Kita Akan Ulas Lagi Tentang Triktik Budidaya Seputar Budidaya Delima Red Sepanyol Ini Demikian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima